Intro Halo Bidikers Banyak negara yang kini kita kenal sebagai negara kaya Ternyata dulunya merupakan negara miskin Terutama karena penjajahan dan perang yang terus menerus Namun perlahan negara-negara tersebut bangkit dan menjelma menjadi negara kaya Halo Bidikers, negara mana saja sih yang dulunya miskin, kini jadi kaya? Penasaran? Yaudah ketoboh gan Tiongkok Meski dikenal sebagai negara yang peradabannya sudah hadir ribuan tahun lalu Namun Republik Rakyat Tiongkok pernah dipandang sebelah mata oleh negara-negara lain Negara yang kini dipimpin oleh Xi Jinping ini pernah dianggap sebagai salah satu negara miskin di dunia Terutama di saat-saat pertama terbentuk di akhir tahun 1940-an Jumlah penduduk yang membeludak dan kepemimpinan politik Mao Zedong kala itu Dianggap sebagai penyebab kemiskinan negara Tiongkok Namun kini Tiongkok menjelma menjadi satu negara yang punya kekuatan ekonomi yang besar Penguasaan teknologi terbukti mampu membuat Tiongkok menjadi produsen pengekspor banyak produk di seluruh dunia Singapura Di masa lalu sekitar abad 18 hingga 19 Singapura dikenal sebagai pasar muda Di abad selanjutnya Singapura masuk sebagai salah satu jejahan Inggris dan memperoleh kemerdekaannya di tahun 1965 Itu artinya negara ini lebih muda 20 tahun dari Indonesia Nah di awal-awal terbentuknya Singapura dikenal sebagai negara miskin Tingkat penganggurannya cukup tinggi Bahkan negara ini pernah dilanda krisis moneter pada 1997 lalu Namun perlahan Singapura tumbuh menjadi salah satu negara kaya di Asia Tenggara Meski luasnya hanya 722,5 km persegi Brunei Darussalam Negara yang berbentuk kerajaan ini baru merdeka pada tahun 1984 Meski sekarang dikenal sebagai negara kaya raya Namun Brunei Darussalam dulunya adalah wilayah miskin Daerah kolonial Brunei mengalami masa penjajahan sebanyak dua kali oleh Jepang dan Inggris Meski negara kecil dan miskin dengan luas hanya 5.765 km persegi Kondisi Brunei berubah saat ditembuhkan ladang minyak dan gas Terutama sejak tahun 1940 hingga sekarang Sumber daya alam itulah yang kini membuat Brunei Darussalam Menjelma menjadi salah satu negara terkaya di dunia Qatar Soal sejarah jajahan ada anekdot kalau negara yang pernah dijajah Inggris Akan menikmati kemakmuran selepas merdeka Sayangnya itu tidak berlaku bagi Qatar Negara yang baru merdeka pada tahun 1971 ini justru mengalami krisis ekonomi di awal-awal terbentuknya Dengan dataran yang hanya seluas 160 km persegi Sulit untuk Qatar berkembang secara ekonomi Sebagian besar rakyatnya mengandalkan penghidupan sebagai nelayan dan budidaya mutiara Namun sama seperti Brunei Darussalam Semua berubah ketika ladang gas ditemukan di Qatar Tak tanggul-tanggul Cadangan LNG Qatar mencapai 900 triliun kaki kubik Qatar pun menjadi eksport LNG terbesar di dunia Dan menempatkan diri sebagai salah satu negara terkaya di dunia Korea Selatan Nah ini cukup mengejutkan bukan? Negara yang kini terkenal dengan bisnis hiburannya yang mendunia di luarnya adalah negara miskin Terutama saat dijajah oleh Jepan di masa Perang Dunia II Sebagian besar rakyatnya hanya mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencarian utama Selepas krisis ekonomi 1997 yang melada banyak negara di Asia Korea Selatan perlahan memperbaiki kebijakan ekonominya Membasuki dekade 2000-an Korsel berfokus pada pengembangan teknologi informasi Dan memacu diri sebagai produsen untuk keperluan tersebut Kini hasilnya sudah terlihat jelas Selain menjadi negara produsen untuk kebutuhan teknologi informasi Korsel juga menjelma menjadi salah satu negara dengan industri hiburan terbesar di dunia Dalam berikir situlah negara yang dulunya miskin Kini jadi salah satu negara kayak di dunia Terbuktikan beberapa diantaranya berubah Karena memanfaatkan sumber dari negaranya dengan baik Ditambah dengan berbaik kebijakan ekonomi yang tepat Btw dari negara-negara tadi Mana yang paling berkesan menurut kalian? Baikkan jawabannya di kolom komentar ya Oke dibikin informasi kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Sampai jumpa